Intro Hai, welcome to my travel vlog Di video kali ini akan menampilkan perjalanan saya selama di Bali Yaitu selama 3 hari, 2 malam Nah, disini saya baru nyampe di Bandara Igusti Ngurah Rai dan Pasar Bali Ini suasananya kayak gini Kalau misalnya kalian baru dateng dan baru nyampe di Bandara Igusti Ngurah Rai Nah, ini tempat foto paling eksis banget Kalau misalnya kalian baru nyampe di Bali Dan tentu aja dong, aku juga foto Di spot foto ini banyak banget yang pada nyempetin buat foto-foto dulu Terus, selanjutnya Ini aku lagi jalan Mau ke depan bandaranya Untuk naik Grab Car Menuju hotel tempat aku minap nanti Itu aku lagi bawa proper Perjalanan menuju hotel dari Bandara membutuhkan waktu sekitar 20 menit Nah, gak terlalu jauh kan Itu juga aku sengaja kenapa mesen hotelnya di Akmani Legian Bali Di daerah Legian Bali Karena emang pengen deket aja dari Bandara Nah, ini udah mau sampe nih di depan hotelnya Ini dia hotelnya Nah, pas nyampe ini tuh sampe banget Jadi belum sempet buat room tour Tapi nanti ada kok di akhir-akhir video untuk room tournya Hai, sekarang udah hari kedua di Bali Nah, rencananya hari kedua ini Aku bakal pergi ke Pura Kuluwatu Dan aku kesana naik Gokar Perjalanannya panjang banget ya Kayak sekitar 40 menit buat nyampe kesana Tapi, Alhamdulillah semuanya lancar So, sampai ketemu di Pura Kuluwatu Bye Nah, setelah tadi masuk ke Pura Kuluwatu Kalian bakal disambut dengan suasana yang seperti ini Dan ini dia pemandangan laut dari atas tebingnya Terus, kalian juga bisa nyewa Gwait Karena aku juga nyewa sama ibu ini Tapi aku lupa namanya siapa Pokoknya, it's really, really great Wajib banget Kalau misalnya kalian ke Bali Kunjungin Pura Kuluwatu ini It's so beautiful I cannot take my eyes off this view I cannot take my eyes off this view Uh , ke bawah bangga Morgan tuu ranging dan ini Tapi jalannya agak susah, kalau tidak bisa, kalau saya mau makan bagiannya Bagus juga di candinya itu Oh kecak di sini Oh kecak, ada stadionnya Tapi sore ya nanti Sore, ya jam 6 mudahnya Ke sore ya nanti Kalau adik kan masih pagi Nah sekarang aku lagi otw ke tempat pertunjukan kecak Nah karena ini baru pertama kalinya aku ke Pura Uluwatu Jadi aku baru tahu kalau ternyata Pura ini tempat untuk tarik kecak kan Nah kalau kalian mau nikmatin tarik kecak Kalian harus datangnya pas mau sunset Sore lah gitu, nanti kalian bayar lagi untuk lihat pertunjukannya Baru deh ntar kalian pas sunset bisa nikmatin tarian kecak Nah di sini banget nih tempat untuk pertunjukannya Nah ini ada kayak bekas Apa sih, kayak Bahan, apa bakar-bakarnya mereka pas pertunjukan Pemandangannya bagus banget Pasti pas sunset tuh pasti bagus banget sih Kalau foto di sini We're going to see a white monkey Atau monyet putih Yang katanya ada di dalam kandang Terus sekarang aku lagi mau naik ke atas Pura Luhur Uluwatu Ini pintu masuknya Kayak tangga menuju ke puranya Jadi untuk perempuan yang mau naik ke atas puranya Diwajibkan udah masih lagi suci gitu Jadi lagi nggak hide atau berhalangan Wow, pinggi banget ya Curem gitu Kayak curam gitu ya Kayak curam gitu ya Pas dinaikin Ini dia Pura Luhur Uluwatu Yang terletak di atas tangga tadi Yang udah dinaikin Kebetulan pas aku kesini tuh Pas jam 12 siang Pas banget Lagi ada ibadah Nah, untuk turis Tidak boleh kan untuk masuk ke dalam puranya Jadi cukup dari luarnya aja Karena Kalau yang boleh masuk itu Cuma yang Umat agama Hindu aja Yang mau serius untuk berdoa Jadi ini sudah ada sejak abad tuh Sebelas Dan yang mendirikan Pura Luhur Uluwatu ini Nama Empu Kuduran Nah, yang bikin rada ngeri Di Pura Luhur Uluwatu ini Adalah kehadiran Mangki-mangki Kayak gini nih Jadi kalian harus hati-hati ya Sama barang bawaan kalian Karena bisa jadi Ntar dia ambil So beautiful Setelah dari Pura Luhur Uluwatu Lanjut jalan ke tempat lain Nah, ini lagi melewati Monyet yang mau Pura-puranya mau diselepet gitu Karena dia Mau bandel gitu Terus ini ada patung Brahmana Yang terkenal Terus lanjut jalan Ke tempat Sebuah patung Yang dulu itu Dia itu bertapa disini Dan katanya Jasadnya itu Nggak ditemukan Setelah jalan-jalan di Pura Luhur Uluwatu Aku mencoba untuk minum kelapa muda dulu Terus abis itu langsung lanjut otw menuju daerah Seminyak Untuk nematin pantai di daerah Seminyak Ini dia perjalanan menuju kesana Hmm Yang terbuka Yang mandat Yangenzisa Yang minimal Dan Yang amis Yang selamat menikmati setelah jalan-jalan di pantai seminyak tadi aku langsung ke beach walk mall disini cuma jalan-jalan belanja terus makan pokoknya seru sih di mall ini udah kayak mall internasional banget sekarang ini ke tempat candy store yang famous banget itu ya lucu banget tempatnya dan boleh kalau kalian mau kesini lihat-lihat juga kesini selamat menikmati 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 selamat menikmati